Hei, what's up guys? Sambil menunjukkan raut wajah senyum mengerikan Setelah kejadian itu, Red langsung ditangkap oleh pihak polisi Dan diantarkan bersalah atas pembunuhan yang penjabat di perusahaan tersebut Red ini sebenarnya adalah seorang karyawan di perusahaan itu Namun sampai saat ini tidak diketahui motif Red dalam melakukan pembunuhan itu Kenam korban pembunuhan itu ditemukan dalam keadaan kepala terpenggal Sehingga Red pun mendapat julukan sebagai headhunter Karena dia selalu membunuh korbannya dan memegal kepala mereka Saking sadisnya pembunuhan yang dia lakukan Red sampai dinyatakan mengidap penyakit gangguan mental Maka dari itu dia pun akan dirawat di sebuah klinik bernama Lesdale Namun suatu hari sebuah kebakaran hebat melanda klinik Lesdale Dalam kebakaran itu, Red telah dinyatakan tewas Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya potongan tangan yang diakini sebagai bagian tubuh Red 6 bulan setelah kematian Red, kita akan melihat seorang wanita yaitu Annabelle Yang sedang bekerja melayani pria hidung belah lewat video call Semenjak kejadian pembunuhan yang dilakukan Red Annabelle masih mengalami trauma mendalam dan sering membayangkan kejadian tersebut Saat sedang bekerja melayani pelanggannya Annabelle merasa bahwa pelanggannya itu terlihat sangat aneh Hingga membuatnya merasa tidak nyaman Akhirnya Annabelle pun langsung mematikan video call bersama pelanggannya tersebut Tak lama kemudian rumah Annabelle dimasuki oleh sosok misterius Dan sosok itu langsung menculik Annabelle Ketika tersadar dari pingsannya Annabelle telah berada di sebuah ruangan yang terlihat seperti ruang kerja Selain itu tangan dan kakinya juga terikat dengan rantai Selain Annabelle ternyata ada 5 orang lainnya yang juga terjebak disana Dan mereka semua memiliki satu kesamaan yaitu sama-sama terlibat dalam kasus Red Contohnya saja Annabelle yang merupakan seksi mata dalam kasus itu Lalu ada William yang juga merupakan seksi mata Edward yang ditugaskan untuk menangkap Red Rudy yang bekerja sebagai pengacara Red Sina yang berprofesi sebagai paranormal dalam kasus itu Dan juga Guy yang memimpin tim penuntut Sebulannya lalu Guy telah dinyatakan menghilang dan ternyata selama ini dia berada di tempat tersebut Tak besar lama datanglah Red ke tempat mereka yang membuat mereka merasa sangat terkejut Seharusnya Red ini telah meninggal dalam tragedi kebakaran 6 bulan yang lalu Bahkan polisi sendiri telah menemukan tangan Red di dalam bangunan Lesdale Yang membuktikan jika Red telah meninggal Namun bagaimana bisa Red kembali hidup dan muncul di hadapan mereka Kemudian Red pun menjelaskan bahwa alasan mereka diculi adalah Karena Red ingin memperkerjakan mereka Red ingin mereka menceritakan siapa pelaku sebenarnya dari pembunuhan tersebut Selama ini Red tidak terima jika dirinya dianggap sebagai pembunuh Padahal dia sama sekali tidak melakukan hal tersebut Red mulai menjelaskan beberapa aturan yang harus mereka tatih Seperti jatah ke toilet sebanyak 3 kali Serta mereka diharuskan untuk menghabiskan makanan yang diberikan Red akan selalu mengawasi setiap gerak-geri mereka lewat CCTV yang terpasang di ruangan itu Maka dari itu jika mereka berusaha kabut dari sana Maka Red akan langsung mengetahuinya Sebagai tugas pertama Red meminta mereka untuk menyalin data hasil investigasi Pada sebuah buku ke komputer mereka masing-masing Apabila mereka melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran Maka Red akan memberi luka gores pada dahi mereka Jika mendapat luka gores sebanyak 5 kali Maka mereka akan langsung dibunuh oleh Red Tak ingin mati di tempat itu mereka semua pun mulai mengerjakan tugas mereka Beberapa jam kemudian datanglah Red dengan membawa makanan lalu dia pun membagikannya pada mereka Saat Red masih berbicara, tiba-tiba saja Guy malamlah makanannya lebih dulu Padahal Red belum memberikan mereka perintah untuk makan Red pun tidak suka melihat hal itu dan dia langsung mengambil lagi makanannya telah diberikan pada Guy Guy pun menjadi sangat kesal dan secara spontan langsung menusuk kaki Red dengan pensil tajam Kemudian Red pun melepas tangan kirinya yang ternyata adalah tangan palsu Terungkaplah jika Red ini ternyata sudah berencana untuk kabur dari Lensdale Dia sengaja memotong satu tangannya agar polisi mengira jika Red telah meninggal dalam kebakaran itu Dan rencananya itu pun berhasil membuat polisi berpikir jika Red telah meninggal Secara diam-diam dia pun mulai melakukan asingnya yaitu menculik orang-orang yang telah membuatnya menjadi tersangka Setelah satu tangannya menghilang, Red menggantinya dengan sebuah pisau melengkung yang sangat tajam Dengan pisau itu Red memberi luka goresan pada dahi Guy Di sini terlihat pada dahi Guy sudah ada lima luka goresan dan artinya Guy akan dibunuh oleh Red Tanpa banyak basa-basi Red langsung menusuk leher Guy lalu memegang kepalanya Red melakukan hal ini sebagai peringatan bagi mereka supaya tidak membuat kesalahan lebih dari lima kali Jika melebihi itu maka Red akan membunuh mereka seperti yang dia lakukan pada Guy Setelah selesai membunuh, Red menyimpan kepala Guy di sebuah laji Kemudian Red pun memberikan mereka waktu istirahat ke toilet Saat giliran Annabelle, Annabelle menemukan ada seluruh udara yang kemungkinan adalah sebuah jalan menuju jalan keluar Tapi yang menjadi masalahnya adalah, baut pada penutup seluruh udara itu sangat sulit dibuka Sehingga Annabelle harus berusaha keras membuka baut penutup seluruh udara tersebut Baru saja dia melepaskan satu baut, Red telah menyuruhnya keluar dari dalam toilet Akibat Annabelle yang terlalu lama berada dalam toilet, Red pun memberinya satu luka gores Beberapa jam kemudian, Annabelle diajak masuk ke dalam ruangan Red Di sana, Red memberitahu Annabelle bahwa dirinya bukanlah pelaku pembunuhan itu Red ingin mereka semua membantunya menceritakan siapa pelaku asli dari pembunuhan tersebut Lalu, Red pun memberikan sebuah kartu seberisi video kesaksian dari sesi mata Yang melihat ke enam pembunuhan yang terjadi di perusahaan tersebut Red meminta Annabelle untuk menyelidiki setiap kesaksian dari orang-orang itu dengan teliti Annabelle yang tidak tahu harus melakukan apa segera bertanya pada Edward Bagaimana caranya dia menyelidiki kesaksian dari orang-orang tersebut Edward pun meminta Annabelle untuk mendengarkan seluruh kesaksian orang-orang itu Lalu mencatat setiap kesaksiannya Setelah itu, Annabelle harus mengamati setiap kesaksian Apakah ada kesaksian yang tidak konsisten antara satu saksi mata dengan saksi mata lainnya Annabelle pun mulai bekerja dan mendengarkan setiap pengakuan dari para saksi Sejauh ini, Annabelle mendapat satu kesamaan pengakuan dari para saksi Dimana semua saksi ini sempat mendengar suara dari orang yang sesat nafas Ketika mereka menemukan mahir korban pembunuhan itu Kemudian mereka semua mendengar suara teriakan dari ruangan lain Dan ternyata itu adalah suara hakim berama Marcus Dia adalah orang yang telah menjatuhkan hukuman pada Red Sebulannya lalu, Marcus dikabarkan menghilang dan ternyata dia telah diculik dan disisah oleh Red Alasan mengapa Red menculik Marcus adalah karena dia telah memasukkan Red ke dalam klinik Lesdale Banyak orang berkata jika klinik Lesdale memiliki fasilitas yang bagus Tapi pada kenyatanya, pihak klinik Lesdale sering melakukan sebuah prosedur operasi pada otak pasiennya Konon katanya prosedur itu bisa mengubah kepribadian seseorang Annabelle ingat jika dia pernah melihat bekas jahitan pada kepala Red Yang membuktikan jika Red telah menerima prosedur operasi itu Hingga membuat kepribadiannya berubah menjadi sosok psikopat gila yang tidak takut akan apapun Sina memiliki ide untuk mengajar Red berbicara agar Red sadar jika tindakannya saat ini adalah hal yang salah Tapi meskipun diajak berbicara baik-baik, Red masih belum sadar atas tindakannya yang salah ini Sina yang terlihat kesal mulai menghina dan menyebut Red sebagai pembunuh Akibatnya Red pembunuh sangat marah dan dia memberi satu goresan pada dahi Sina Sebagai pertanda jika dia telah melakukan kesalahan Setelah itu, Red mementer mereka untuk kembali bekerja Ketika sedang jam istirahat, mereka pun mulai berbincang-bincang tentang kehidupan mereka Lalu Annabelle memberitahu mereka bahwa dia menemukan jalan keluar lewat seluruh darah yang berada di dalam toilet wanita Akan ditapi, bahwa penutup seluruh darah itu sangat sulit untuk dibuka Sehingga membutuhkan waktu lama untuk bisa keluar dari tempat itu Meskipun begitu, Annabelle akan berusaha sekuat tenaga untuk membuka baut itu setiap kali dia pergi ke toilet Waktu pun terus berlalu dan setiap harinya mereka terus bekerja keras untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Red Sementara itu, Annabelle juga berusaha sekuat tenaga untuk membuka baut penutup seluruh darah yang ada di toilet wanita Lalu kita bisa melihat pada dahi mereka semua sudah terdapat beberapa goresan yang menandakan jika mereka telah melakukan beberapa kesalahan ketika bekerja Di antara mereka semua yang paling banyak mendapat goresan adalah Sina dengan total 4 goresan pada dahinya Karena Sina adalah seorang paranormal, Rudy pun mempertanya menggunakan kemampuannya untuk mencari tahu siapa pelaku pembunuhan tersebut Seorang paranormal seperti Sina pasti bisa berkomunikasi dengan arwah korban pembunuhannya yang dilakukan oleh Red Serta bisa pergi ke masa lalu dan masa depan sesuka hatinya Akan tetapi, Sina malah menolak untuk melakukannya Tiba-tiba saja, Red datang ke ruangan mereka setelah mendengar perbincangan mereka Dia pun bertanya pada Sina mengapa sampai sekarang Sina tidak menggunakan kekuatan paranormalnya Untuk menceritahu pelaku pembunuhannya sesungguhnya Padahal Sina sendiri berkata jika dia telah membantu polisi untuk menyelesaikan banyak kasus besar Dengan menggunakan kekuatannya tersebut Tentunya dengan kemampuannya itu dia bisa mempercepat penelidikan suatu kasus Tapi mengapa ketika mengerjakan kasus ini, Sina seakan-akan tidak mau menggunakan kekuatan paranormalnya Red pun bertanya sekali lagi, apakah Sina bisa melihat masa depan atau tidak Sina pun menjawab dengan jujur bahwa sebenarnya dia tidak bisa melihat masa depan maupun masa lalu Hal ini pun membuktikan bahwa Sina bukanlah seorang paranormal Selama ini, dia hanya pura-pura menjadi paranormal agar bisa mendapatkan banyak uang Mengetahui kebohongan Sina, Red pun menjadi saat marah Dan dia langsung memberikan goresan kelima pada dahi Sina Yang menandakan jika Sina akan segera mendapat hukuman mati Kemudian Red pun mencoklat kedua mata Sina lalu membunuh Sina dan menutup kepala Sina menggunakan kartu plastik Sehingga membuatnya tidak bisa bernafas lagi Setelah kejadian mengerikan itu, Red membentang mereka untuk menceritakan kembali apa yang mereka lihat saat kejadian pembunuhan itu terjadi Annabelle akan mulai menceritakan kejadian itu dari sudut pandangnya terlebih dahulu Annabelle mulai bercerita bahwa di hari wawancara kerjanya Annabelle semenangnya dalam keadaan mabu dan dia semenangnya hanya berhalus nasi melihat wajah Red yang tersenyum di dalam lift Lalu jiliran William yang menceritakan kejadian dari sudut pandangnya Saat itu, William datang ke perusahaan untuk mengantarkan sebuah paket William juga sempat bertemu dengan Annabelle saat mereka akan naik menggunakan lift yang sama Namun ketika pintu lift terbuka, William terkejut melihat maya wanita yang sudah terpenggal Serta Red yang dalam kondisi berdarah-darah sedang membawa kapal dengan raut wajah yang ketakutan Setelah William kini giliran Edward yang bercerita bahwa saat kejadian pembunuhan itu Edward sudah melacak sosok Headhunter sejak lama Headhunter itu telah banyak membunuh orang dan sudah lama dia menjadi burunan para polisi Edward mengetahui bahwa Headhunter saat itu sedang berada di perusahaan tersebut Dan benar saja ketika sampai di sana, dia menemukan maya terpenggal di dalam lift Serta sosok Red yang tengah membawa kapal dengan kondisi yang berlumbunan darah Melihat hal itu, Edward pun langsung menangkap Red yang dia yakini sebagai pelaku pembunuhan Serta identitas asli dari Headhunter Kini giliran Rudy yang memberikan kesaksiannya Selama masa persidangan, Rudy telah melakukan segala cara agar Red tidak dinyatakan bersalah Akan tetapi semua bukti yang terkumpul semuanya mengarah ke Red Sehingga sulit bagi Rudy untuk membela Red Dari sekian banyak bukti yang terkumpul, Rudy lupa jika di dalam lift itu tidak terdapat CCTV Bahkan CCTV di sekitar lift telah sengaja dirusak Dengan begini bagaimana bisa mereka menyalahkan Redh tanpa melihat langsung kejadian pembunuhan itu Kemudian Redh pun mulai mendekati Rudy dengan membawa kapal untuk melakukan rekaulang kejadian itu Rudy pun mengetahui jika ruangan lift itu ternyata salah kecil dan pendek Sehingga tidak mungkin Redh bisa mengayunkan kapalnya di dalam lift tersebut Kemudian mereka pun kembali bekerja seperti biasa Setelah mendengarkan semua pengakuan dari para saksi dan juga mencatat setiap detail pengakuan mereka Akhirnya Annabelle mendapat satu ketidak konsistenan kesaksian dari seorang saksi mata bernama Peter Buffa Annabelle pun segera bertanya pada Edward mengapa kesaksian Peter berbeda dari yang lainnya Akan tetapi Edward malah berpura-pura tidak tahu tentang adanya saksi mata itu Padahal sudah jelas dokumen saksi mata itu ditanda tangan ini langsung oleh Edward sendiri Sehingga sangat tidak mungkin Edward tidak tahu tentang kesaksian Peter Buffa Annabelle, Rudy dan William terus mendesak Edward untuk mengungkapkan siapa itu Peter Buffa Hingga pada akhirnya Edward pun mengungkapkan sebuah fakta bahwa sebenarnya Peter Buffa adalah orang yang dia paksa untuk memberikan kesaksian palsu tentang pembunuhan di perusahaan itu Edward terpaksa melakukan hal ini dikarenakan dia tidak menemukan banyak bukti yang menunjukkan bahwa Redh adalah si pelaku pembunuhan yang pentinggi di perusahaan tersebut Di satu sisi Edward memiliki verasa jika Redh bukanlah pelaku pembunuhan itu Namun di sisi lain dia harus segera menetapkan tersangka dari pembunuhan itu Masalahnya dia sendiri tidak mendapat banyak bukti yang bisa mengungkapkan siapa pelaku sebenarnya dari pembunuhan itu Pada akhirnya Edward pun terpaksa mencari seseorang untuk memberikan kesaksian palsu agar kesaksian palsu itu bisa memberatkan Redh Rencana Edward pun berhasil membuat Redh ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka Seketika Annabelle, Rudy dan William pun terkejut mendengar hal tersebut Itu berarti Edward sengaja membiarkan Redh menjadi tersangka pembunuhan agar pekerjanya lebih cepat selesai Padahal sesuai bukti dari para saksi dan bukti TKP, Redh tidak bersalah atas pembunuhan itu Mereka berspekulasi bahwa Edwardlah yang telah membuat mereka semua berakhir di tempat itu Coba saja Edward bekerja keras untuk menceritakan siapa tersangka dari kasus pembunuhan itu Mungkin saja si pelaku yang asli sudah tertangkap dan mereka tidak akan berakhir dengan menyedihkan di tempat tersebut Tak besar lama datalah Redh yang dari tadi telah mendengarkan pengakuan dari Edward Kemudian Redh pun membiksa Edward dan membawanya ke sebuah ruangan Ketika Edward tersadar, Edward sangat sio melihat kakinya yang sudah dipotong oleh Redh Tidak cukup sampai di sana, Redh berniat untuk memotong kaki Edward yang lainnya Akibat dua kakinya yang telah terpotong, Edward pun mengalami pendaraan hebat dan sering berjalannya waktu dia akan meninggal Kembali lagi ke Annabelle, Rudy dan William yang masih bertahan hidup sampai saat ini Di malam harinya ketika mereka semua tertidur, Annabelle terbangun dari tidurnya Lalu Annabelle pun meminta Redh untuk mengantarnya ke toilet dengan alasan dirinya yang sudah kebelet buang air kecil Redh pun segera mengantar Annabelle ke toilet Ternyata Annabelle ini telah berhasil membuka semua bau dari penutup saluran udara itu Dia pun segera membuka saluran udara itu dan masuk ke dalam sana untuk mencari jalan keluar Namun baru saja menangkap beberapa langkah, Annabelle malah terjatuh ke sebuah ruangan tempat di mana Redh menyimpan maya dari korban yang dia bunuh Terlama kemudian, datanglah Redh ke ruangan itu dan di sana Redh tak sengaja membunuh hakim Marcus Lalu terjadilah pertarungan antara Redh dan juga Annabelle Annabelle berhasil membuat Redh pingsan untuk sementara waktu Kesempatan itu pun digunakan Annabelle untuk membebaskan William dan juga Rudy Kemudian mereka pun mengubuhi polisi lalu mencari alat yang bisa mereka gunakan sebagai senjata untuk melawan Redh Sambil menunggu bala bantuan datang, mereka berusaha keluar dari gedung itu lewat sebuah lift Dari belakang mereka datanglah Redh yang sudah bersiap untuk membunuh mereka Agar yang lainnya bisa selamat, Rudy pun rela mengorbankan nyawanya Sementara itu Annabelle dan William berhasil masuk ke dalam lift yang menuju ke lantai bawah Ketika berada di dalam lift, Annabelle menyadari jika William memiliki suara sesat nafas yang terdengar tidak asing baginya Annabelle pun teringat akan suatu hal di mana ketika dia menemukan mayat wanita itu Dia melihat William sedang sesat nafas berada di belakangnya Selain itu, dari kesahsian para saksi mata, sebagian besar dari mereka juga sempat mendengar suara sesat nafas Sesaat setelah pembunuhan itu terjadi Suara sesat nafas itu mirip seperti suara William Annabelle pun mulai menyadari jika William ini ternyata adalah pelaku pembunuhannya sebenarnya Tahu jika kedua yang sudah terpongkar, William pun langsung menusuk leher Annabelle William yang sudah siap untuk membunuh Annabelle malah tertimpa tubuh Rudy yang jatuh dari atas Melihat dari kesempatan kabur, Annabelle pun segera menjauh dari William Dari belakangnya, William terus mengejar Annabelle sambil menceritakan alasannya membunuh 6 petinggi di perusahaan itu Motif William melakukan pembunuhan itu adalah Dikarakan para petinggi perusahaan itu sudah melakukan tindakan korupsi Sebelum membunuh 6 petinggi perusahaan itu, William juga telah melakukan pembunuhan terhadap petinggi di perusahaan lain Yang juga sama-sama melakukan tindakan korupsi Sejak dulu William memang sangat membenci koruptor dan dia akan memenggal kepala dari para koruptor tersebut Selama dia melakukan pembunuhan, William tidak pernah meninggalkan jejak sehingga polisi kesulitan dalam melacak keberadanya Hingga pada suatu hari ketika William membunuh wanita di dalam lift Dia tidak menyadari jika Red berada di dalam lift itu juga Seketika William pun merasa panik dan dia memberikan kapak itu kepada Red Dengan tergesa-gesa, William turun ke lobby gedung dan berpura-pura menjadi saksi mata Agar tidak ada yang mencurigai dirinya Ketika William lengah, Annabelle langsung memukul kepalanya hingga dia pun pingsan Beberapa saat kemudian datanglah polisi yang mulai mengevakuasi Maya di TKP Serta memberikan pertolongan medis pada Annabelle Beberapa bulan setelah kejadian itu, para polisi tidak bisa menangkap William dan juga Red Yang telah menghilang tak kemana dari TKP Sampai saat ini mereka pun masih berkeliaran di dunia luar Sementara itu di tempat lain Annabelle menjalani kehidupannya dengan normal Hari ini merupakan hari perilisan buku keharangan Annabelle yang dia beri judul Noting Personal Dan Annabelle diundang untuk hadir dalam acara itu Agen Annabelle akan menjumpul Annabelle di malam harinya Setelah Annabelle selesai berdandan, agen Annabelle pun datang ke rumah Annabelle Tapi hal tak terduga pun terjadi di mana ternyata William telah menyandra agen Annabelle Dan dia langsung membunuh agen Annabelle tepat di hadapannya Maksud kedatangan William ke sana adalah karena dia ingin bahas dendam pada Annabelle Selain itu, William juga marah pada Annabelle Dikadakan dalam buku karangannya Annabelle mengungkapkan jika William adalah pelaku dari pembunuhan tersebut Dan dialah si head hunter yang sebenarnya Lalu terjadilah aksi pertarungan antara Annabelle dan juga William Di saat William lengah, Annabelle langsung menusuk mata William dengan obeng Dan segera pergi menjauhi William Annabelle pun segera meminta pertolongan pada orang-orang sekitar Namun dirinya malah bertemu dengan Red Red ternyata tidak berniat untuk membunuh Annabelle Dia justru malah membantu Annabelle mengalahkan William Dengan mudahnya, Red langsung membunuh William dengan cara memenggal kepalanya Selesai membunuh William, Red pun pergi entah kemana Senakin memperlihatkan Annabelle yang tiba di acara perilisan bukunya Di sana Annabelle membawa kepala William Dan dia pun mulai memperkenalkan para penggemarnya pada sosok William Yang telah membunuh banyak orang Dan cerita pun selesai Oke mungkin sekian dulu video kali ini Jangan rasa lain gue memaaf Oke see you next video guys Sampai jumpa di video guys Sampai jumpa di video guys Sampai jumpa di video guys